di video ini Mr. mau nge-review lagi alat-alat sulap yang unik dan juga harganya yang murah nah sebelumnya Mr. punya pantun nih guys buat kalian nih Bapak Rojali orangnya rempong jangan lupa subscribe dong oke guys langsung aja videonya kita mulai let's go oke guys untuk sulap yang pertama disini Mr. punya 2 buah gelas ya dan gelasnya ini kosong, gak ada apa-apanya tuh ya bener-bener kosong, gelas kosong nah salah satunya Mr. mau masukin teh nih guys ini di dalamnya ada teh nih, kalau kalian gak percaya disini ada teh tuh ya guys nah Mr. mau tuangin teh guys ya Mr. tuangin di gelas yang ini nih tuh guys, nih tehnya kayak gini nih dan ini Mr. minum ya tehnya ya, tenang aja guys ini Mr. minum tehnya nih ya tuh kalau gak percaya ini teh ya ya Mr. minum tehnya ya guys, oke Mr. minum ya wah tehnya enak banget nih guys tehnya enak, nah sulapnya dimana ya sulapnya dimana ya nah sulapnya ini, kalau Mr. tuang kesini ya guys ya tuh ya, lihat ini teh Mr. tuang kesini ya guys perhatikan dengan sesama dan jeli waduh, Mr. tuang kesini dia bakal berubah nih ya oke guys, siap-siap ya hitung ya, 1, 2, 3 dia bakal berubah nih guys seperti apa berubahnya? wah, berubahnya jadi warna putih guys wah, jadi air putih tuh wah, bagaimana bisa seperti ini? oke guys, nah ini sulap yang pertama nih nah, untuk penjelasannya wah, untuk penjelasannya bisa dilihat aja videonya sampai akhir nanti di akhir ada rahasianya guys wah, makanya nonton video ini dari awal sampai akhir let's go oke guys, untuk sulap yang kedua Mr. punya kartu dan juga punya perinan bulu gini nih wah, gak ada yang spesial guys cuman kartu doang nih kalian bisa lihat sendiri ya gak ada yang spesial ya tuh, gak ada yang spesial kartu biasa dan bulu biasa nah, Mr. bisa buat magic dari ini ya kalian bisa lihat ya dengan sesama ya oke, Mr. balik ya kartu 7 holof ini Mr. balik begini kemudian Mr. coba gesek-gesek ya siapa tau ada sesuatu yang terjadi ya oke, Mr. ginikan Mr. ginikan ya tolong dibantu ya tolong dibantu ya BEM, sih BEM, BEM jadi apa? prok, prok, prok jadi apa ya? jadi apa? wah, guys lihat Mr. bisa bikin dia jadi melayang tuh wah, ini bukan sulap bukan sir guys, tuh dia melayang guys waduh oke, guys jadi itu adalah sulap yang kedua sulap yang kedua gak ada yang aneh dari kartunya guys kalian bisa lihat sendiri nih gak ada yang aneh nih Mr. zoom nih tuh, ini kan footage-nya lumayan bagus nih Mr. nih tuh Mr. kasih lihat tuh gak ada yang aneh guys waduh nah, seperti apa rahasianya langsung aja nonton video ini dari awal sampai akhir jangan di skip-skip coi oke, kita lanjut dulu ke alat selanjutnya let's go oke, guys kita lanjutkan performa sulap dari Master Mr. Cempreng waduh Master Mr. Cempreng nah, disini Mr. punya koin 100 rupiah ya guys nah, Mr. mau ngilangin dia jadi udara guys waduh mau ngilangin jadi udara gimana caranya Mr. waduh tenang, tenang ya sebelumnya kalian lihat dulu performa sulap dari Master Mr. Cempreng ya nah, ini kan koin 100 ya Mr. gini nih Mr. taruh ke tangan kiri Mr. ya 1 2 3 udah di tangan kiri Mr. Mr. mau jadiin dia udara guys dengan cara seperti ini nih kita benyak-benyak sampai dia jadi udara guys wah tuh guys dia udah jadi udara nih guys wah kalian gak bisa lihat nih Mr. ambil dulu ya oke, nih koinnya ada disini nih guys Mr. ambil dulu ya nah, koinnya ini nih guys kalian bisa lihat gak? bisa lihat? gak bisa? oke Mr. kesinian lagi nih guys ya 1 2 2 3 wow tuh guys ada lagi tuh guys gimana guys performanya nah, kalau kalian pengen tau rahasianya nonton aja videonya sampai akhir nanti disitu ada rahasianya guys oke, alat sulap yang selanjutnya Mr. punya ini nih guys waduh nih jadi ini kayak sebuah kotak gitu yang di tengah-tengahnya ada tali tambang gini guys talinya nyambung ya nih guys nah, by the way talinya nyambung nah, kalian perhatikan dengan sesama ya guys ya oke nih ya kalian perhatikan dengan sesama nih Mr. zoom nih ya Mr. zoom nih kalian perhatikan dengan sesama Mr. hitung 1 2 3 wow tuh guys putus guys Mr. putusin ya waduh tapi bukan disitu sulapnya putus pun udah biasa tapi tenang aja Mr. bisa sambungin lagi nih guys ya kalian lihat dengan sesama nih ya oke Mr. hitung lagi ya 1 2 3 wow tuh guys nyambung lagi guys nah, untuk rahasia dari alat sulapnya kalian bisa nonton aja di terakhir-akhir ya guys nah, untuk alat yang terakhir Mr. kasih bonus aja nih Mr. kasih bonus aja nih nah, alatnya ini sebenernya ini nih guys ya tuh, alatnya ini nah, cuma dia jempolnya kegedean guys tuh, jempolnya sama jempol Mr. kegedean coy nah, sebenernya kalau misalnya jempolnya mirip dengan jempol Mr. dan ukurannya juga mirip nah, cara sulapnya sebenernya gini guys ya kan ini kan gak ada apa-apa ya gak ada apa-apa nah, Mr. giniin ya kan, Mr. giniin tuh, tiba-tiba ada giniin guys wah, ada giniin tuh ada giniin terus, Mr. ini jempolnya kita kesiniin lagi nih guys coba, dia akan gedean coy coba, dia akan gedean coy tuh, udah kegedean warnanya juga pucat lagi apaan sini gak jelas Mr. kayak yang salah beli ukurannya nih guys ukurannya kegedean coy kagak imbang sama jari Mr. oke nah, rahasianya seperti apa wah, rahasianya seperti apa jadi ini sebenernya bukan air teh ya guys nih kalian kalau pengen liat nih ini sebenernya bukan air teh guys kalau Mr. kayak gini ini sebenernya bukan air teh jadi air apa, Mr. ini air yang dicampur betadine guys air yang dicampur betadine ya bener air dicampur betadine campur betadine kayak gini guys jadi dia sebenernya bukan teh ya diaduk-aduk kayak gitu tuh guys nah, kok tadi Mr. minum sebenernya itu cuman cuman gimmick ya Mr. gak minum nah, yang Mr. minumnya air putih coy nah, yang Mr. minum air putih nih ya kan nah, yang Mr. minum air putih guys videonya aja Mr. potong ya nah, dan ini yang buat dia jadi warna putih guys nah, ini nih jadi ini kalau kalian bisa lihat ya nah, jadi benda ini yang bisa buat betadine menjadi warnanya putih bening guys seperti air waduh, nah ini nih nah, kalau kalian mau lihat nih nah, bentuknya kayak kristal-kristal gitu loh kayak gula ya kayak gula-gula yang besar-besar gitu guys nah, kayak gini nih nah, benda ini kita masukkan ke gelas kosong guys nah, ke gelas kosong ini kita masukkan dikit aja cuman butuh satu doang nih Mr. masukin satu doang ya nih, satu biji ginian doang nih ya Mr. masukin satu nih nah, kalau dimasukin satu dia gak bakal bunyi guys digini-gini gak bakal bunyi kalau jangan, kalau jangan nah, pas Mr. tuang dia bakal berubah guys langsung berubah nih ya satu, dua tuh bakal berubah langsung guys wow keren kan nah, kalau gak percaya nih ya Mr. taruh lagi nih Mr. taruh ini sisanya nih masih ada, kalau masih ada ya ini air betadine by the way guys jangan diminum ya bentar, kelolodan lu oke nah, ini Mr. tuangin satu nih guys ya satu doang nih satu butir doang nih satu butir Mr. taruh ya satu dua tuh langsung berubah guys waduh tuh langsung berubah tuh kan, bener kan oke guys jadi ini alat yang pertama nih bagus juga nih guys bisa merubah teh menjadi air putih tapi bukan teh sebenernya betadine coy nah, rahasia dari sulap yang ini sebenernya ada di kartunya nih guys ini sebenernya ada benangnya cuman benangnya itu tipis sekali kalian gak mungkin bisa lihat guys Mr. aja susah ngeliatnya nih kalau Mr. giniin ya nih kalau Mr. giniin bisa bener-bener bisa kelihatan tuh ada benang yang tipis banget nih guys kelihatan gak? nah, tapi benang ini udah cukup kuat buat ini guys buat naruh beginian ditaruh di sini nih nah jadi kalau misalnya diginiin doang ini kayak seakan-akan melayang guys wah, padahal ada benang tipis tuh guys nih, kalian bisa lihat nih tuh kan ada benang tipisnya kan waduh gimana? keren kan alat dari Mr. kan murah lagi harganya waduh, jadi ketawa jadi ketawa nih Mr. gak mau ketawa oke guys ini alat yang kedua nih guys bisa membuat benda jadi melayang waduh nah, untuk rahasia dari sulap ini sebenernya ada di kecepatan tangan ya guys ada di kecepatan tangan nah, ini koinnya sebenernya agak susah dikeluarin nih guys nah, fungsinya apa nih? koinnya tuh dikita giniin kita agak teken gitu supaya dia gak jatuh guys nah, ini kecepatan tangan doang nih guys nah, ini kita caranya nih Mr. udah berlatih Mr. udah berlatih nih caranya kita teken ini guys kita teken ini dan kita gulingkan begini nih nah, tapi dengan cepet banget nih biar cepet diteken gini guys nah, jadi seolah-olah pas Mr. giniin ya satu, dua nah, tuh seolah-olah gak ada guys seolah-olah disini pas Mr. kesiniin lagi nah, kayak gitu guys sebenernya cuma kecepatan tangan doang waduh, kayak gitu guys nah, kayak gini nih satu, dua tuh ilang kan? udah Mr. tangkap Mr. kesonin lagi nih satu, dua tuh, gitu keren kan? bisa gini bisa gini tuh harus diteken ininya nih tuh harus diteken ya Mr. sampai merah nih diteken biar dia tuh, kenceng gitu loh waduh, gak kelihatan kamera oke guys ya, jadi ketawa nih jadi oke itu adalah rahasia dari alat sulap yang ini nih guys oke, untuk rahasia dari alat sulap ini sebenarnya simple aja nih guys ini sebenarnya kotaknya ini yang bisa bikin dia jadi ilusi gitu guys nah kalau Mr. naikin ke atas gini ya tuh dia kan putus nih ya, putus nah, kalau misalnya Mr. giniin ini putus nih guys bener-bener putus tuh liatin tuh, perhatiin tuh nah, kalau Mr. giniin tuh, dia nyambung lagi sebenarnya nih ya kalau Mr. slow motion ya nah, kalau Mr. giniin tuh nah, sebenarnya ini gak nyambung guys nah, kalau Mr. gini-gini ini tuh, agak keras tuh waduh tuh sebenarnya ini berbeda nih guys ini berbeda sama yang disini nih tuh, beda nih guys waduh, pas giniin nah, dia sebenarnya ada tuh kayak ada chamber gitu rahasia yang menyimpan tali yang sudah putus waduh, seperti itu guys oke guys, itu tadi review alat-alat sulap yang unik dan juga murahnya nah, kalian paling suka yang mana guys tulis komentar di bawah ya dan kalau kalian suka dengan video semacam ini jangan lupa dong untuk like, komen, share dan juga subscribe untuk channel Mr. Cempreng terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di video-video Mr. Cempreng selanjutnya dadah selamat menikmati terima kasih terima kasih